Oke, supaya tidak berat, nggak apa-apa videonya di-offkan dulu ya, supaya nggak terlalu berat ininya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik kuliah kita. Kalau kemarin sudah disinggung mengenai sistem bilangan real, kita akan coba lihat sekarang bagaimana untuk satu sebab penting di dalam sistem bilangan real, yaitu yang disebut dengan nilai mutlak. Baik, sudah terlihat file yang saya share? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Nilai mutlak dari suatu bilangan real X yang dinotasikan dengan pakai garis seperti ini ya, itu didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat, dalam hal ini titik 0 ya, titik pusat pada garis bilangan, sedemikian sehingga mutlak X ini nilainya selalu bernilai positif. Ya, karena kalau misalnya jarak kan Anda tidak pernah menyebutkan jaraknya itu negatif atau minus gitu ya. Oke, oleh karena itu, secara matematis definisi dari nilai mutlak itu didefinisikannya sebagai berikut. Mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sebagai contoh, misalnya mutlak 3, ini karena 3 itu positif, berarti masuknya ke definisinya ini ya, yang atas X. Berarti di sini X-nya 3, berarti ini sama dengan 3. Kemudian kalau mutlak negatif 3, karena di sini X-nya min 3 dan itu kurang dari 0, maka berdasarkan definisi nilai mutlak berarti ini sama dengan negatif dari negatif 3, yaitu sama dengan 3. Kemudian Anda harus perhatikan pula untuk contoh berikut, yaitu mutlak A kurang 1. Ini nanti akan banyak sering dipakai ya. Mutlak A kurang 1 berarti secara definisi kalau dimasukkan ke sini, berarti di sini X-nya itu adalah A min 1, berarti ini akan sama dengan A kurang 1, jika A kurang 1-nya itu lebih dari sama dengan 0, atau A-nya lebih dari sama dengan 1. Kemudian akan bernilai sama dengan negatif dari A min 1, atau min A plus 1, ini jika A min 1-nya kurang dari 0, atau A-nya kurang dari 1. Jadi Anda harus hati-hati ya dengan definisi nilai mutlak ini. Oke, bisa dipahami enggak sampai sini? Definisi nilai mutlak? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, ada beberapa sifat dari nilai mutlak yang harus Anda ketahui. Yang pertama itu adalah, mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Ya, akar dari X kuadrat. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan ini, misalnya akar dari sebuah bilangan, maka itu akan sama dengan nilai akarnya itu adalah bilangan positif, tidak mungkin negatif. Bedakan dengan akar persamaan ya. Bedakan dengan akar persamaan. Misalnya, kalau di, apa, yang di, carinya itu adalah, misalnya, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ya, kalau X kuadrat kurang 4 sama dengan 0, itu kan sebuah persamaan. Ya, sebuah persamaan. Berarti, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0, itu kalau difaktorkan kan jadi X min 2 kali X plus 2. Sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 2, atau X-nya sama dengan min 2. Jadi, kalau akar persamaan, bisa negatif gitu ya. Akar persamaan. Tapi, kalau misalnya yang ditanya itu adalah akar dari 9 misalnya. Akar dari 9 berapa? Anda jangan jawabnya plus minus 3 gitu. Jawabnya 3 saja gitu. Ya. Baik. Bisa dipahami? Ya. Bisa Pak. Kemudian, kita juga punya sifat bahwa mutlak X dikurang, apa namanya? Mutlak X kurang dari mutlak Y, ini jika dan hanya jika, X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Itu maknanya apa? Kalau kita punya akar, kita punya mutlak dari X, nilainya kurang dari sama dengan mutlak Y, itu setara dengan mengatakan bahwa X kuadratnya kurang dari sama dengan Y kuadrat. Ya. Nanti mengikuti ya, tanda ketaksamaannya, mau lebih dari atau kurang dari, mengikuti saja. Jadi, kalau di depannya kurang dari, ya berarti di yang ruas kanan juga kurang dari. Kalau yang di ruas kirinya lebih dari, ya di kanan juga lebih dari gitu saja ya. Menyesuaikan. Kemudian, mutlak dari rasio dua bilangan, yaitu mutlak X per Y, ini akan sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Ya. Mutlak X per Y, ini sama dengan mutlak X kali mutlak, eh, mutlak X per mutlak Y. kemudian sifat yang keempat, mutlak X ini nilainya kurang dari sama dengan C, setara dengan, atau jika dan jika, min C kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan C. ingat kalau misalnya disininya tidak ada sama dengan, kalau tidak ada sama dengan, berarti disini juga tidak ada sama dengan ya, di ruas kirinya ya, eh, di ruas kanannya. Paham maksud saya? Paham. Ini misalnya ini kan ada kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti disininya juga kurang dari sama dengan, disini juga kurang dari sama dengan. Tapi kalau disini hanya kurang dari, kurang dari C gitu ya, berarti disininya juga kurang dari C, tidak pakai sama dengan. Bisa dipahami? Bisa pak. Tidak ya. Nah, begitu juga dengan ini. Mutlak X lebih dari sama dengan C, disini C-nya positif ya, C-nya positif. Mutlak X lebih dari sama dengan C, itu setara dengan, X kurang dari sama dengan, min C, atau X-nya lebih dari sama dengan C. Ingat disini, dengan C-nya positif ya. C-nya ini bilangan positif. Disini juga sama, C-nya itu positif. Jadi mutlak X lebih dari sama dengan C, ini setara dengan, X-nya kurang dari sama dengan min C, atau X-nya yang lebih dari sama dengan C. Berlaku juga seperti tadi ya, ini mutlak, apa, ketaksamaannya, kalau tanpa sama dengan, berarti disini juga di ruas kanan, tidak pakai sama dengan. Ya, seperti itu. nah, kemudian, sifat yang ke-6, itu yang disebut dengan ketaksamaan segitiga. Oke, ketaksamaan segitiga, ini mengatakan bahwa, mutlak dari X tambah Y, ini kurang dari sama dengan, mutlak X ditambah mutlak Y. Ya, ini, ketaksamaan segitiga ini, secara geometris mengatakan, kalau misalnya ini di segitiga siku-siku ya, dengan panjang, apa namanya, sisinya misalnya X, Y gitu ya, nah, maka jumlah, jumlah itunya, sisinya senantiasa kurang dari ini gitu ya, kurang dari jumlah sisi setiap itunya. Oke, kemudian, ketaksamaan segitiga yang berikutnya, ada berlaku sifat ini, mutlak X min Y, ini lebih dari sama dengan, mutlak dari, mutlak X kurangi mutlak Y. Ya, mutlak X kurang Y, ini, lebih dari sama dengan, mutlak dari, mutlak X kurangi mutlak Y. Oke, nah, di sini, saya berikan beberapa contoh, misalnya, kita ingin mencari, himpunan penyelesaian dari, mutlak 2X kurang 5, kurang dari 3. Ya, misalnya kita ingin mencari, himpunan penyelesaian dari, mutlak 2X kurang 5, kurang dari 3. Oke, Anda lihat, bentuk, dari problem kita, masalah kita, dalam menyelesaikan, pertidaksamaan, atau, ketaksamaan, mutlak 2X kurang 5, kurang dari 3. Maka, Anda lihat, soal yang tadi, ini, berkaitan dengan, sifat nilai mutlak, yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, ya. Yang mirip, kan, ini ya. Ini yang ini, ya. Iya, Pak. Betul, ya. Oke, maka, dengan menggunakan sifat keempat, kita proleh, mutlak 2X kurang 5, ini kurang dari 3, setara dengan, berarti di sini, C-nya 3, gitu kan, ya. C-nya 3, berarti ini, setara dengan, negatif 3, kurang dari, 2X kurang 5, kurang dari, 3. Betul? Iya, Pak. Nah, kita ingin mencari, yang mana? Berarti kita eliminasi, yang min 5 ini dulu kan, masing-masing ruas, kita tambah dengan 5, sehingga kita proleh, min 3 tambah 5, kurang dari, 2X kurang dari, 3 tambah 5. Dan ini, setara dengan, 2 kurang dari, 2X kurang dari, 8, oke, karena ini, 2, coefficient X-nya 2, berarti kita kalikan, masing-masing ruas, dengan setengah, berarti kita punya, hasilnya adalah, 1 kurang dari, X kurang dari, 4. Oke, nah, dari sini, dari, dari, kalimat terakhir, kita punya bahwa, himpunan penyelesaian, dari problem kita, yang ini, mutlak 2X kurang 5, ini kurang dari, 3, itu adalah, interval, dari, 1 sampai, 4. Ingat, ini karena, tidak ada sama dengannya, di ujung kiri, maupun ujung kanan, maka kita gunakan, tanda kurung biasa, gitu kan ya? iya Pak, jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, interval, 1 sampai, 4, Anda mau menulisnya, dalam interval, boleh, atau, mau Anda tuliskannya, seperti ini, juga boleh, misalnya, ini himpunan, ini ya, himpunan, semua, X, gitu ya, semua X, di mana, di mana, X-nya memenuhi ini, Anda mau menulis seperti ini, juga boleh ya, Anda mau menulis seperti ini, juga boleh, ini X-nya, elemen bilangan real ya, ini elemen bilangan real, nah, gitu, ya, Anda mau menulis, dalam bentuk interval, silakan, mau dalam bentuk notasi, pembentuk himpunan, silakan, oke, bisa diikuti sampai sini, bisa Pak, bisa Pak, bisa ya, bisa Pak, sekarang, Anda lihat, dari problem ini, 2, mutlak 2X, kurang 5, kurang dari 3, Anda coba lihat, ke sifat, yang nomor 2, ini kayak mirip juga kan, nah, masalahnya, Anda tinggal lihat, di ruas kanan, ini kan ruas kanannya 3, ini 3, itu kan bisa, apa, kita tulis, dalam bentuk lain, adalah mutlak 3 kan ya, iya Pak, iya Pak, jadi karena 3 itu, sama dengan mutlak 3, maka, berdasarkan sifat 2, berdasarkan sifat 2, kita punya, mutlak 2X, kurang 5, kurang dari 3, ini setara dengan, mutlak 2X, kurang 5, kurang dari mutlak 3, maka, berdasarkan sifat, yang kedua, kita proleh, ini sama aja, dengan ruas kiri, dan kanannya, dikuadatkan, itu kan ya, oke, jadi ini setara dengan, 2X kurang 5, dikuadatkan, kurang dari, 3 kuadat, oke, Anda itu kan, Anda, apa namanya, uraikan, ini berarti, 2X kurang 5, dikuadatkan, adalah 4X kuadat, kurang 20X, tambah 25, ini kurang dari, 9, oke, seperti cara biasa, Anda, buat ruas kanan, yang jadi 0, berarti, masing-masing ruas, kita tambahkan, dengan negatif 9, maka kita proleh, ini setara dengan, 4X kuadat, kurang 20X, tambah 16, kurang dari 0, disedanakan, lebih lanjut, saya bagi dengan, saya kalikan dengan, 1 per 4, ini setara dengan, X kuadat, kurang 5X, tambah 4, kurang dari 0, dan ini bisa difaktorkan, menjadi, X min 1, kali X min 4, ini kurang dari 0, oke, Anda lihat, dari sini kan, kita proleh, titik pemecahnya berapa, 1 dan 4, 1 dan 4, 1 dan 4, titik pemecahnya, 1 dan 4, kemudian Anda cek, untuk setiap, ini, subinterval yang terbentuk, karena titik pemecahnya, ada 2, berarti, garis bilangan real ini, terbagi menjadi, 3 subinterval, jadi, kalau titik pemecahnya itu, 3, eh, 2, berarti, garis bilangan real ini, terbagi menjadi, 3 interval, subinterval ya, kalau titik pemecahnya, 3, berarti, ada, 4 subinterval, seperti itu ya, Anda gambarkan, ini garis bilangan, atau mau pakai tabel, silahkan, terserah ya, Anda pilih yang mana, ini titik pemecahnya 1 dan 4, Anda cek untuk, yang di sebelah kiri 1, yaitu untuk X, yang nilainya, kurang dari 1, Anda pilih misalnya, titik ujinya adalah, X sama dengan berapa misalnya, 0, 0 ya, di sebelah kiri 1, ingat, di sebelah kiri 1, Anda pilih yang paling mudah ya, 0 ya, dia mau 0, mau min 1, terserah, Anda masukkan di sini, untuk X sama dengan 0, berarti kan, 0 kurangi 1, negatif, dikali 0 kurangi 4, 0 kurangi 4 juga negatif, berarti negatif kali negatif, adalah positif, oke, kemudian, Anda ambil titik uji, yang ada pada interval, 1 sampai 4, 2, 6, misalnya, 2, 2, masukkan ke sini ya, masukkan ke sini nih, Anda cek, berarti 2 kurangi 1, itu positif, 2 kurangi 4, negatif, ini akhir kalinya, negatif, berarti, antara 1 dan 4, nilai yang ini, nilai yang ini, itu nilainya negatif, Anda periksa untuk interval, di sebelah kanan 4, berarti lebih dari 4, berarti lebih dari 4, Anda ambil 5, misalnya, masukkan ke sini lagi, dan ternyata hasilnya positif, positif, nah, yang kita inginkan yang mana, yang, negatif, negatif kan, yang kita inginkan yang kurang dari 0, oke, yang kita inginkan yang kurang dari 0, berarti kita pilih, yang kita pilih adalah interval yang, hasil dari, ini ya, darah negatif, jadi interval 1 sampai 4, bisa dipahami? bisa pak, solusinya sama kan? bisa, jadi silahkan, Anda mau pilih yang mana, terserah, ada yang mau bertanya? sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, ada enggak? cukup pak, yang lain? cukup pak, cukup pak, baik, saya lanjut ya, contoh berikutnya misalnya, Anda diminta menentukan, himpunan penyelesaian, dari mutlak, X per 2, ditambah 7, lebih dari, sama dengan 0, nah, Anda lihat nih, bentuk problem kita, ini lebih dari, berarti kalau Anda bandingkan, dengan sifat nilai mutlak ini, kita bisa menggunakan sifat ke, ke 5, ke 5 ya, oke, sifat ke 5, oke, sifat ke 5, oke, dengan menggunakan sifat ke 5, berarti dari ini, kita peroleh, mutlak X per 2, tambah 7, lebih dari, sama dengan 2, ini setara dengan, X per 2, ditambah 7, ini kurang dari, sama dengan min 2, atau, X per 2, ditambah 7, lebih dari, sama dengan 2, nah, Anda selesaikan, untuk masing-masing, atau itu berarti gabungan ya, kalau atau, berarti ini, sama dengan, atau setara dengan, X per 2, kurang dari, sama dengan min 9, atau, X per 2 nya, lebih dari, sama dengan min 5, ya, oke, karena ini, koefisien X nya setengah, supaya jadi 1, saya kalikan dengan 2, kan ya, masing-masing 2, saya kalikan dengan 2, berarti kita peroleh, X kurang dari, sama dengan min 18, atau, yang ini berarti, X nya lebih dari, sama dengan 10, nah, berdasarkan, ini yang terakhir ini, kita peroleh, himpunan penyelesaiannya adalah, ini, ini kan kurang dari, sama dengan min 18, berarti ini dari, min tahingga, sampai min 18, tapi karena ini, ada sama dengannya, ada sama dengannya, ingat, berarti tanda kurungnya, pakai tanda kurung, siku, 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 dan ini, atau, X yang lebih dari, sama dengan, min 10, berarti, batas kirinya adalah, min 10, yang lebih dari, min 10, berarti sampai tahingga, kan ya, ya pak, oke, karena min 10, ini, termasuk juga, berarti, untuk yang di kiri, kita menggunakan, kurungnya, kurung, siku, oke, bisa dipahami, bisa, oke, selain dengan, menggunakan, sifat kelima, kita juga bisa, menggunakan sifat yang mana, masih mungkin, yang lain gak, yang kedua, ya, yang ke enam pak, yang ke enam, ingat, ini kita mencari, X ya, yang ke mana, dua atau enam, yang kedua pak, yang kedua pak, nah, yang kedua ya, coba cari dengan yang kedua, hasilnya berapa coba, anda cari dulu, dengan menggunakan, sifat yang kedua, hasilnya jadi apa, yang kemudian, yang kemudian, yang kemudian, Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. menjadi X kuadrat X kuadrat plus 7 X 7 X plus 45 45, oke terus ini ruas kanannya sama dengan 0 lebih besar sama dengan 0 oke, ya terus kemudian dikalikan dengan 1 per 4 dikalikan 1 per 4 atau kali berapa? dikali 4 kali 4, jadi berapa? jadinya X kuadrat oke, sebentar oke, setara dengan X kuadrat plus 28 X oke, X kuadrat plus 28 X plus 180 180 lebih besar sama dengan 0 terus kemudian difaktorkan jadi jadi menjadi X plus 18 dikali X plus 10 X plus 18 kali X plus 10 X plus 10 ini lebih besar dan lebih besar sama dengan 0 oke, jadi sini titik pemecahnya berapa? mi 18 dan minus 10 oke titik pemecahnya adalah X sama dengan minus 18 dan X sama dengan minus 10 oke, setelah dicek hasilnya jadi ini kan? hasilnya sama ya? iya pak ini saya nggak dituliskan itunya ya dengan dengan uji interval dengan uji subinterval gitu ya kita peroleh solusinya yang ini kan? sama ya iya pak kita peroleh impunan penyelesaiannya adalah yang ini oke, bisa dipahami? bisa ya pak bisa dipahami semua ini ya jangan sampai ini lupa ini oke baik, nah saya lanjut nah kasus berikutnya kita lihat misalnya kita peroleh pertidak samanya seperti ini ini mau pertidak saman atau kesamaan sama saja ya secara teknisnya ya jadi misalnya tentukan impunan penyelesaian dari 3 kali mutlak X min 2 dikurangi mutlak X tambah 1 ini lebih dari sama dengan min 2 oke, ini ini di ruas kanannya boleh min 2 karena ini tanda penghubung operasi aljabarnya minus ya jadi ada kemungkinan nilai yang di depan ini suku yang di depan ini nilainya lebih kecil daripada yang ini jadi masih mungkin nilainya negatif gitu ya tapi kalau ini misalnya plus disini mutlak semua ya nggak mungkin gitu ya pasti disininya positif ya seperti itu jadi Anda harus lihat secara ini secara logika aja bener nggak gitu ya oke nah Anda lihat disini harus hati-hati karena disini mengandung suku-suku dalam mutlak Anda harus kembalikan dulu ke definisinya maka berdasarkan definisi kita punya mutlak X min 2 itu kan sama dengan X kurang 2 jika X-nya lebih dari sama dengan 2 betul nggak? iya mbak betul ya yang tadi definisi nilmu kemudian ini akan sama dengan 2 min X 2 min X kalau X-nya kurang dari 2 betul? iya mbak betul nggak? iya kan ini ya akan sama dengan X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0 akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0 ya berarti kan ini ibaratnya min X X-nya adalah X min 2 kan berarti ini min dari X min 2 X min 2 kan dituliskan dalam bentuk lain 2 kurang X kan? iya pak iya pak iya pak iya pak betul ya atau boleh lah saya tulis supaya andanya tidak ini tidak bingung ini X tambah 2 lah gitu ya oke supaya tidak ini ya begitu juga dengan mutlak X tambah 1 ini secara definisi berarti sama dengan X tambah 1 jika X-nya lebih dari sama dengan min 1 dan akan sama dengan min dari X tambah 1 atau min X kurang 1 jika X-nya kurang dari negatif 1 bisa dipahami sampai sini? bisa pak kalau ada yang tidak paham itu ya anda ini tidak usah ragu-ragu untuk bertanya oke anda lihat disini ada titik pemecah 2 ada titik pemecah min 1 gitu ya berarti disini kita harus meninjau garis bilangan itu menjadi 3 subinterval ada dari minta hingga sampai min 1 ini kurang dari min 1 kan berarti ini pakai kurung ini semua kemudian ada dari min 1 sampai 2 dengan satunya ikut serta berarti pakai kurung siku dan ada untuk interval 2 sampai tahingga dengan 2-nya ikut serta disini bisa dipahami sampai sini? bisa pak bisa ya bisa pak oke sekarang anda cek untuk masing-masing subinterval maka untuk interval x kurang dari min 1 atau min hingga sampai min 1 ya anda kita ini kan uji ke pertaksamannya berarti 3 kali mutlak x min 2 kurang dari mutlak x tambah 1 lebih dari sama dengan min 2 ini setara dengan 3 kali nah yang mutlak x kurang 2 untuk x-nya yang kurang dari 1 berarti masuknya yang mana? maksudnya x min 2 atau min x tambah 2? min x tambah 2 min x tambah 2 kan? ini kurang dari 1 berarti kurang dari 1 itu kan termasuk yang kurang dari 2 ya betul? jadi ini sama dengan atau setara dengan 3 kali 2 min x dikurang nah ini mutlak x tambah 1 untuk interval kurang dari min 1 masuknya yang atas yang bawah yang bawah yang bawah berarti ini dikurang negatif x kurang 1 ini lebih dari sama dengan min 2 kita uraikan ini menjadi 6 kurang 3 x ditambah x ditambah 1 lebih dari sama dengan min 2 kita kumpulkan yang x di ruas kiri yang konstanta di ruas kanan berarti ini setara dengan min 2 x ini 6 7 pindah ke kanan berarti min 9 kan? berarti setara dengan min 2 x lebih dari sama dengan min 9 oke? karena koefisien x nya itu adalah min 2 kita ingin menjadi 1 maka kita kalikan kedua ruas dengan berapa? 2 min setengah min setengah supaya jadi 1 ya kalikan dengan min setengah min 2 kali berapa supaya jadi 1 berarti kan kali min setengah kan? oke? karena kedua ruas dikali dengan suatu bilangan negatif yaitu negatif setengah berarti notasi ketaksamaannya berubah arah gitu kan ya tadinya lebih dari sekarang menjadi kurang dari kurang dari ya jadi disini kita punya x nya kurang dari sama dengan 9 per 2 oke maka kita lihat disini untuk interval x kurang dari min 1 kita peroleh x yang memenuhinya dia juga harus memenuhi x kurang dari sama dengan 9 per 2 berarti untuk himpunan penyelesaian yang pertama untuk kasus interval min tahingga sampai min 1 itu adalah interval yang ini x kurang dari sama dengan 9 per 2 diiriskan dengan interval ini min setahingga sampai min 1 jadi harus memenuhi dua-duanya gitu ini sama yang ini ya anda itu kan min tahingga sampai 9 per 2 diiriskan dengan min tahingga sampai min 1 berarti hasilnya min tahingga sampai min 1 betul? iya pak iya pak supaya mudah anda boleh gambarkan di garis bilangan ya anda gambarkan garis x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 9 9 per 2 berarti impunan yang ini kan dari 9 per 2 ke kiri yang ini interval min tahingga sampai 9 per 2 berarti dari 9 per 2 ke kiri semua diiriskan dengan min 1 ke kiri semua berarti yang beririsan itu adalah min tahingga sampai min 1 betul? betul betul gimana yang lain paham gak? paham pak pikri paham pikri paham pak nazila paham pak rafika gimana? paham pak fani paham pak rsielatu apa? paham pak paham ya yang lain nih yang laki-laki paham semuanya? paham pak oke coba coba kalau paham sekarang anda hitung untuk kasus interval yang kedua interval yang kedua itu berarti dari min 1 sampai 2 diperoleh penyelesaiannya yang mana? coba cari untuk interval min 1 sampai 2 diperoleh x-nya yang mana? selamat menikmati 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 Menjadi 3 dikali min X plus 2 Dikurang X plus 1 Lebih besar sama dengan min 2 Kemudian hasilnya menjadi min 3X plus 3 Dikurang X min 1 Lebih besar sama dengan min 2 Menjadi min 4X lebih besar sama dengan min 4 Terus Dikali min 1 per 4 menjadi X kurang dari sama dengan 1 Oke, yang lain sepakat? X lebih dari sama dengan min 1 Kurang Eh, kurang X kurang dari sama dengan min 1 X kurang dari sama dengan 1 Oh, kurang dari sama dengan 1 Oke Yang lain? Oke, jadi impunan penyelesaiannya yang mana? Kan itu baru itu ya Impunan penyelesaiannya yang mana berarti? Yang Kurang Siku min 1 sampai 1 Min 1 sampai 1 Oke Yang lain berapa? Ada yang punya jawaban beda? Saya, Pak Oke, sebentar Oke, tadi jawaban Amri Saya tulis dulu ya Jawaban Amri Berapa min 1 sampai 1 ya? Ya Min 1-nya termasuk 1-nya tidak, Pak Ini? Ya, kurang biasa Ini ya? Iya Oke Siapa yang tadi? Dini Eh, siapa tadi? Dini yang kedua ya? Dini Ada ya? Dini kan ya? Iya, Pak Kalau Dini gimana? Mulai dari awal, Pak Ya, gimana? Ini kan untuk interval ini ya Min 1 sampai 2 kan ya? Iya Oke, untuk interval min 1 sampai 2 Satu saja Ah, gimana? Ini sama dengan apa? 3 2 min x Ya, ini Terus? Kurang x plus 1 Lebih besar sama dengan min 2 Ya, terus? Terus Ini Ini sama Terus Min 6 min 3 x Min x min 1 Min x min 1 Terus Lebih besar sama dengan min 2 Yang ini? Terus Min Min 4 x Min 4 x Min 4 x Lebih besar sama dengan Min 7 Min 7 Terus Jadi hasilnya? Hasilnya x Kurang dari sama dengan 7 per 4 7 per 4 Nah Amri, jadi salahnya Anda di mana tadi? Pak Bagian itu 3 nya lupa dikali 2 Ya Oke, hati-hati ya Jangan sampai lupa Oke? Jadi ini hasilnya apa? Himpunan penyelesaiannya jadi apa? Dini Jadi Min 1 kurung datar Kurung sepul Yang ini dulu Yang ini dulu Yang ini ya? Ya Yang saya tulis inilah Yang ini ya? Ya Yang ininya berapa? Yang itunya Min 1,7 per 4 Kok Min 1,7 per 4? Kan ini tadi? Kan ini loh X kurang dari sama dengan 7 per 4 Ya Oh Minta hingga sampai Sampai? 7 per 4 7 per 4 Jangan lupa ini sesuaikan dengan itu ya Ya Nah baru diiriskan dengan 1 Min 1,2 Jadi hasilnya apa? Hasilnya Min 1,7 per 4 Betul ya Oke Hasilnya Satunya ikut gak? Min 1-nya Iya Min 1,7 per 4 Ikut ya Iya Min 1,7 per 4 Ikut semua ya Ikut Sebentar Oke yang lain sepakat ini? Sepakat Pak Sepakat ya? Iya Pak Oke Nah Amri Jadi hati-hati ya Jangan lupa Ini ya Oke Nah dengan cara yang sama Untuk interval yang ketiga Untuk interval yang ketiga Berarti 2 sampai tahinga Ya 2 sampai tahinga Ini kita peroleh Hasilnya adalah X lebih dari Sama dengan 5 per 2 Jadi kalau kita Cari himpunan penyelesaian Untuk interval yang ketiga Adalah Irisan dari 5 per 2 Sampai tahinga Diiriskan dengan 5 sampai tahinga Maka kita peroleh Ini 5 per 2 Sampai tahinga Ya Nah ini baru Himpunan penyelesaian Untuk masing-masing Subinterval Oleh karena itu Himpunan penyelesaian Masalah kita Himpunan penyelesaian Masalah kita Itu adalah Gabungan dari Ketiga himpunan penyelesaian Tadi Gabungannya ya Jadi adalah Min tahinga Sampai min 1 Digabung dengan Min 1 sampai 7 per 4 Digabung 5 per 2 Sampai tahinga Hasilnya Min tahinga Sampai 7 per 4 Digabung 5 per 2 Sampai tahinga Ya Seperti itu Ada pertanyaan? Sampai sini? Enggak ya? Tidak Oke Sampai jumpa di video selanjutnya mellan Sampai jumpa di video selanjutnya Mike Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelum Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam matematika itu nanti, mau mata kuliah apapun ya, pasti tidak akan terlepas yang namanya pembuktian. Oke, dalam ini pembuktian yang terkait dengan sebuah pernyataan. Oke, di sini saya perkenalkan salah satu pembuktian untuk satu buah pernyataan yang berbentuk implikasi. Jadi, kalau misalkan P dan Ki adalah sebuah pernyataan, Anda masih ingat pernyataan itu apa? Pernyataan? Pernyataan itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya mengandung nilai kebenaran. Ya, yang mengandung nilai kebenaran. Nilai kebenarannya bisa benar atau bisa salah. Tapi tidak bisa kedua-duanya. Ya, jadi nilainya harus salah satu saja. Kalau nggak benar, ya salah. Nah, maka itu dikatakan sebuah pernyataan. Misalnya, dua adalah bilangan genap. Itu adalah sebuah pernyataan atau bukan? Iya, Pak. Pernyataan, ya. Benar. Ini benar. Oke, seperti itu. Nah, kita ingin membuktikan sebuah pernyataan yang berbentuk JKP Makaki. Ya, JKP Makaki. Yang dinotasinya seperti ini. P, kemudian pakai panah ke kanan, Ki. Ini dibacanya JKP Makaki. Ya, JKP Makaki. Misalnya, jika hari ini hujan, maka saya bawa payung misalnya. Ya, misalnya gitu. Oke. Nah, kalau ada sebuah pernyataan yang berbentuk JK, maka, gitu ya. JKP Makaki, maka untuk membuktikannya, Anda misalkan pernyataan P-nya itu bernilai benar. Anda misalkan pernyataan P-nya itu bernilai benar. Artinya memenuhi gitu ya. Kemudian, Anda berusaha untuk menunjukkan bahwa pernyataan Ki juga bernilai benar. Ya, kita berusaha menunjukkan bahwa Ki adalah bernilai benar. Tapi, kalau misalnya pernyatanya berbentuk P, JK, dan H-nya JK, Ki. Artinya di sini notasinya itu arah panahnya bolak-balik gitu ya. Berarti, kita harus menunjukkan JKP Makaki bernilai benar. Dan sekaligus JKP Makak P-nya juga bernilai benar. Jadi, harus dua arah. Oke. Nah, sekarang gini. Contohnya misalnya. Tunjukkan bahwa jika mutlak, ini bacanya ya. Jika mutlak X-3 kurang dari 0,5, maka mutlak 5X kurang 15, ini kurang dari 2,5. Ingat, ini pernyataannya. Jika mutlak X-3 kurang dari 0,5, maka mutlak 5X kurang 15, ini kurang dari 2,5. Oke. Lihat. Cara menuliskan kalimat pembuktiannya. Seperti tadi kan, Anda misalkan pernyataan P-nya itu bernilai benar. Saya mau tanya, pernyataan P-nya yang mana? P-nya itu adalah mutlak X kurang 3, ini kurang dari 0,5. P-nya yang ini ya, yang mutlak 5X kurang 15, kurang dari 2,5. Jadi, Anda misalkan mutlak X-3 kurang dari 0,5 itu adalah benar. Nah, kita harus menunjukkan bahwa mutlak 5X kurang 15, ini kurang dari 2,5. Nah, sekarang yang mau ditunjukkan kan ini ya, yang mutlak 5X kurang 15, kurang dari 2,5. Berarti, kita tunjukkan ini, kita tulis dulu yang ruas kiri, Anda harus tunjukkan nanti di ujung kanannya kurang dari 2,5 itu. Anda lakukan operasi aljabar berdasarkan sifat yang diketahui. Berarti kita mulai dari ruas kiri, mutlak 5X kurang 15, Ini kan sama dengan mutlak dari 5 kali X kurang 3, betul? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, kemudian berdasarkan sifat mutlak yang mana ini? Oh, berarti nilai mutlaknya ada yang kurang nih, sifat nilai mutlaknya ya, saya tambahkan lah. Ada nggak? Oh, di sini belum ada ini kayaknya nih. Saya tambahkan ya. Ini harusnya ada tambah ini. Mutlak X kali Y, ini sama dengan mutlak X kali mutlak Y gitu. Nah, ginilah ya. Oh, supaya nggak ini saya simpan di bawah ya. Supaya tidak ini dengan yang tadi. Tujuh lah. Nah, gini ya. Mana tadi? Nah, jadi dari sini kita punya mutlak 5 kali X min 3, ini sama dengan mutlak 5 dikali mutlak X kurang 3. Dan mutlak 5 sendiri kan sama dengan 5 ya. Berarti ini sama dengan 5 kali mutlak X kurang 3. Nah, sekarang kalian lihat, ini ada suku X kurang 3, mutlak X kurang 3. Di sini mutlak X kurang 3 kurang dari 0,5 kan ya? Iya, 0,5. Berarti ini benar. Berarti suku yang ini, ruas kiri, ini nilainya akan kurang dari 5 dikali 0,5. Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Dan 5 kali 0,5 adalah 2,5. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa Anda lihat ini mutlak 5 X kurang dari 15. Eh, salah. Mutlak 5 X kurang 15 ini kurang dari 2,5. Jadi terbukti bahwa jika mutlak X kurang 3 kurang dari 0,5 mengakibatkan atau maka mutlak 5 X kurangi 15 ini kurang dari 2,5. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya? Oke. Nah, jadi intinya ketika kita ingin membuktikan jika maka, Anda misalkan P-nya benar, kemudian Anda berusaha menunjukkan Ki-nya juga benar. Gitu ya. Nah, untuk Ki-nya Anda lihat, itu kan dari kiri ke kanan gitu ya. Anda mulai dari ruas kiri, lakukan manipulasi aljabar atau operasi aljabar yang sesuai. Kemudian Anda berusaha menunjukkan bahwa ujung kanannya itu nantinya seperti apa gitu ya. Sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Nah, kemudian misalnya begini. Contoh lainnya misalnya. Misalkan diberikan epsilon positif sembarang. Epsilon itu ya, pokoknya ini suatu bilangan positif sembarang gitu ya. Anda harus menunjukkan bahwa mutlak X kurang 2, mutlak X dikurangi 2, ini kurang dari epsilon per 5. Jika dan hanya jika mutlak 5X kurang 10, ini kurang dari epsilon. Nah, berarti kan ini, ya sebetulnya Anda secara itu boleh itu ya, apa namanya. Bagusnya pakai dua arah gitu ya. Dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Oke, ini sebetulnya saya kurang tepat ininya ya. Oke, saya ganti ini lah ya. Oke, saya ganti ini. Sekarang berarti dari arah ini ke kiri ya. Kita coba ini, kita buktikan dari sini ke kiri, eh ke, dari kiri ke kanan. Kita buktikan untuk ke arah, dari kiri ke kanan ya. Oke. Maaf, saya salah ini, ini langsung itu aja ya. Kita coba dari kiri ke kanan. Jadi kan seperti tadi, Anda misalkan, misalkan ini benar ya. Misalkan ini benar. Oke. Betul ya. Misalkan ini benar. Dengan cara yang sama, gitu kan yang tadi ya. Benar. Maka Anda itu, Anda peroleh ini kan ya. Ini. Oke. Nah. Akan ditunjukkan. Saya singkat ya, akan ditunjukkan bahwa mutlak 5X kurang 10 ini kurang dari epsilon. Oke. Nah, Anda itu seperti tadi, bahasa tadi. Perhatikan bahwa, Anda lihat. Anda mulai dari sini kan. Nah. Anda mulai dari sini. Oke. Mutlak 5X kurang 10. Ini kan sama dengan 5 kali mutlak X min 2. Sepakat? Ya, saya tulis lebih lengkap lah. Saya tulis lebih lengkap supaya ini. Ini 5 kali X min 2 ya. Ini ya. Dan ini sama dengan ini kan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Dan ini nilainya kurang dari karena mutlak X min 2 kurang dari epsilon per 5 berarti ini kurang dari 5 kali apa? 5 kali kurang dari apa? Mutlak X min 2 nya kurang dari mana? Epsilon per 5. Epsilon per? Per 5. 5 kan? Berarti ini kurang dari 5 kali epsilon per 5. 5. Ya. 5 kali epsilon per 5 kan sama dengan epsilon. Epsilon. Betul? Betul. Ya. Jadi terbukti untuk arah ini. Ya. Ini terbukti. Notasi terbukti Anda boleh menggunakan notasi ini nih. Nah, pakai tanda kotak hitam gitu ya. Itu arti bahasa lainnya Ki-I-D gitu ya. Ki-E-D. Artinya terbukti gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk arah sebaliknya. Bisa nggak diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sekarang dibalik. Sekarang kita punya ini. Yang mau ditunjukkan adalah. Eh, maaf. Sekarang mau ditunjukkan bahwa sebaliknya juga berlaku ya. Mutlak 5X. Jika mutlak 5X kurang 10 kurang dari epsilon. Maka mengakibatkan mutlak X min 2 ini kurang dari. Ini kan ya? Betul? Ya, Pak. Betul. Seperti tadi Anda misalkan gitu ya. Misalkan ini benar. Misalkan mutlak 5X kurang 10 ini kurang dari epsilon. Oke, maka kita punya. Anda lihat kita punya. Kalau kita lanjutkan. Ini kan benar ya. Berarti mutlak 5X kurang 10 ini kurang dari epsilon. Ini setara dengan mengatakan. Ruas kirinya sama dengan apa, Pak? Ruas kirinya sama dengan apa? Ini kan sama dengan ini ya. Mutlak 5X min 10 ini kan kurang dari. Eh, apa namanya. Ini sama dengan 5 kali X min 2 gitu kan ya. 5 kali mutlak X min 2. Dan ini kurang dari epsilon berdasarkan ini. Berdasarkan ini ya. Iya, Pak. Sehingga kita punya apa? Sehingga mutlak X min 2-nya kurang dari berapa? Percilan per 5. Sehingga kita punya mutlak X min 2-nya kurang dari epsilon per 5. Per 5. Oke, jadi terbukti. Ya, terbukti. Nah, gitu. Ya, karena berlaku dua arah. Dari kiri ke kanan berlaku. Dari kanan ke kiri juga berlaku. Maka pernyataan ini bernilai benar gitu. Terbukti gitu maksudnya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Gimana? Misalkan ada soal terus ketika di uji yang pertama itu... Kalau yang arah sebaliknya nggak berlaku gitu? Iya. Kalau misalnya pernyataan jika dan hanya jika itu artinya pernyataannya setara. Setara di sini itu maksudnya apa? Jika P-nya bernilai benar, maka si K-nya juga harus benar. Setara ya. Begitu juga kalau si P-nya salah, maka K-nya juga salah. Paham? Jadi kalau misalnya dari arah ke kiri ke kanannya benar, kemudian dari kanan ke kirinya itu salah, ya berarti ini tidak berlaku gitu. Tidak berlaku atau bisa jadi mungkin Anda membuktikannya ada yang salah gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau pernyataan setara itu artinya, kalau yang pernyataan P-nya itu benar, si K-nya juga benar. Begitu juga kalau P-nya salah, berarti si K-nya juga salah gitu. Ya. Misalnya gini. N sama dengan 1 jika dan hanya jika, N kurang 1 sama dengan 0. Ya. Coba Anda lihat. Kalau N satunya benar. N min 1 sama dengan 0 bernilai benar atau salah? Kalau N sama dengan 1 bernilai benar. Berarti N kurang 1 sama dengan 0 bernilai benar atau salah? Benar. Benar juga kan? Benar. Tapi kalau misalnya gini, jika N tidak sama dengan min 1, eh, jika N tidak sama dengan 1, maka N min 1 tidak sama dengan 0. Ya. Jika N tidak sama dengan 1, artinya negasi N sama dengan 1-nya itu, apa, kita ambil negasinya gitu ya. Jika N min 1, eh, N sama dengan 1-nya kita ambil negasinya, berarti N tidak sama dengan 1, berarti N kurang 1 tidak sama dengan 0. Benar juga kan ya? Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau setara itu, nilai P dan K-nya bernilai sama kebenarannya. Kalau benar, ya benar semua. Kalau salah, salah semua. Oke. Seperti itu. Ya, yang disebut setara itu. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke, saya lanjut. Nah, ini beberapa contoh lain yang sering dipakai nanti supaya Anda tidak, itu lagi ya, tidak, apa, tidak kesulitan lagi di dalam misalnya ketika pembuktian gitu ya. Nanti misalnya di konsep limit atau continue, ini banyak dipakai gitu ya. Misalnya gini. Misalkan diberikan epsilon positif sembarang. Anda disuruh mencari bilangan delta positif. Ini delta disebutnya. Anda disuruh mencari delta positif sedemikian sehingga mutlak X kurang, apa, jika mutlak X kurang 3 kurang dari delta, maka mutlak 6X kurang 18 ini kurang dari epsilon. Sekarang Anda disuruh mencari sebuah bilangan positif delta sedemikian sehingga jika mutlak X kurang 3 kurang dari delta mengakibatkan mutlak 6X kurang 18 itu kurang dari epsilon. Oke? Nah, gini. Ketika Anda disuruh mencari ini, ini kan Anda misalkan itu, ini ya, misalkan epsilon positif sembarang. Anda disuruh mencari delta ya. Kenapa ini? Anda disuruh mencari delta sedemikian sehingga pernyataan yang kanan ini berlaku, pernyataan yang kanan ini berlaku gitu ya. Nah, ketika Anda diminta mencari itu, triknya itu adalah Anda mulai dari kesimpulannya. Ini kan P-nya itu sebetulnya bertindak sebagai hipotesis, karena dimisalkan benar ya. Yang ini, yang kanannya itu sebagai kesimpulannya. Anda mulai dari kesimpulannya. Anda kan kesimpulannya pengen benar ya, kesimpulannya pengen benar. Berarti kita, istilahnya, oret-oretannya itu, oke, kesimpulannya supaya benar gimana? Anda lihat, dari kesimpulan, mutlak 6x kurangi 18, ini kurang dari epsilon. Kita pengen seperti itu. Nah, yang ini setara dengan mutlak dari 6x-3 kurang dari epsilon. Dan yang mutlak 6x-3 itu kan sama dengan 6x mutlak x-3, ini kurang dari epsilon, atau dengan kata lain, mutlak x-3-nya kurang dari epsilon per 6. Ya, Anda lihat ini, bentuk yang terakhir ini, ini kan mirip dengan ini ya. Nih. Yang mutlak x-3 kurang dari delta. Betul? Betul. Bentuknya mirip kan ya. Berarti dari sini, delta yang di sini, yang kita cari itu berarti salah satu kandidatnya adalah ini. Betul? salah satu kandidatnya adalah ini. Ya. Nah, jadi dari sini, Anda bisa pilih, kita pilih, delta-nya itu adalah epsilon per 6. Oke? Epsilon per 6. Sehingga, dengan pemilihan delta yang ini, jika mutlak x kurang 3, ini kurang dari delta, delta-nya itu sama dengan ini ya. Sama dengan epsilon per 6. Ini sama dengan epsilon per 6. Oke? Kita punya, mutlak, Anda balikan kembalikan, ini sih kesimpulannya harus benar kan. Kesimpulannya nih yang ini. Berarti, mutlak 6x kurangin 18, ini sama dengan mutlak 6x-3, ini sama dengan 6x mutlak x-3. Nah, mutlak x-3-nya kurang dari delta kan ya. Berarti ini 6x, kurang dari 6x delta. Dan delta-nya sendiri adalah epsilon per 6. Jadi hasilnya kurang dari epsilon. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah. Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, coba. Saya mau tanya nih. Coba tunjukkan bahwa mutlak A-B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Gimana, coba? Ada yang bisa jawab nggak? Pakai yang mana ini? Gimana, coba? Ini sederhana ini. Buktinya gimana? Pakai apa? gimana, coba? Sifat, ini kan mutlak ya. Kita gunakan sifat yang mana? Yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Sifat yang keenam. Yang keenam, Pak. Yang keenam, Pak. Yang keenam, Pak. Yang keenam, Pak. Kan yang kita, kita ini yang ini ya. Coba. Mirip dengan ini, kan? Cuma sekarang bagaimana menunjukkan ini? Coba, bagaimana manipulasi aljabarnya? Mutlak A kurangi B. Ini sama dengan mutlak apa? Mutlak A. Kalau mau menggunakan sifat 6. Sifat 6 yang tadi berarti, apa yang harus dilakukan? Kalau mau menggunakan ini? Apa yang harus dilakukan? Dipisah, Pak. Hah? Dipisah jadi mutlak A, min mutlak B. Ah, tapi kan ini-ininya plus. Ininya plus, loh. Jadi gimana? Sementara di sini kurang, gitu. Gimana, coba? Kalau dinyatakan sebagai plus, berarti ini plus apa? Plus, minus B. Oke. Plus, minus B. Minus B. Oke. Ini kan? Nah, sekarang udah plus, minus. Eh, apa namanya? Mutlak A plus, gitu kan? Berarti kita bisa menggunakan kertas sama segitiga yang tadi. Berarti ini kurang dari apa? Kurang dari mutlak mutlak apa? Mutlak A plus mutlak B. Mutlak A tambah mutlak B. Jangan B dulu. Kan ini min B, bukan B. Min B dulu. Ya. Nah, sesuaikan dengan ininya. Ingat, mutlak A ditambah B itu kan kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Berarti, mutlak A ditambah negatif B ini kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak minus B. Ya. Nah, tapi mutlak minus B itu sendiri sama dengan apa? Nilainya. Sama dengan mutlak B, kan? Ya. 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 Oke, jadi terbukti, kan? Mutlak A kurangi B ini kurang dari sama dengan mutlak A ditambah B. Ingat, kalau baca begini ya, artinya kalau di tengah ada kurang dari sama dengan berarti bacanya yang paling kiri kurang dari sama dengan yang paling kanan gitu ya. Artinya seperti itu bacanya. Oke? Bacanya seperti itu maksudnya. Ya? Ya, Pak. Oke. Coba sekarang kalau yang ini nomor ini yang yang terakhir ini coba buktinya gimana? Pakai sifat yang mana dulu yang ini? yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Pak. Tiga. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Pak. Yang pembagian, ya. Yang pembagian, yang itu, ya. Berarti ini sama dengan mutlak apa? Mutlak X min 2. Mutlak X min 2. Terus? Di bawahnya mutlak mutlak X kuadrat plus 9. Oke, bermutlak X kuadrat plus 9. Terus, habis ini? itu X min 2 jadi mutlak, Pak. Hah? Yang mana? Yang X min 2 pakai sifat yang nomor 6. Sifat yang nomor 6. Yang 6 atau yang ini aja nih, yang baru dibuktikan. iya, Pak. Sama aja. Sama aja, kan? Mubuktikan ini, kan? Berarti nilainya apa? Ini ketas samanya apa? Jadi, mutlak X ditambah mutlak 2. tandanya sama dengan atau apa? Sama dengan. Sama dengan? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Jangan lupa. Oke, berarti ini kurang dari sama dengan apa? Mutlak X plus mutlak 2. Plus mutlak 2, gitu ya? Ya. Mutlak 9. Yang ini yang bawah gimana? Penyebutnya? Ya, bisa tetap beginilah ya. Oke, kalau penyebut Anda harus hati-hati. Kalau penyebut kita nggak bisa itu ya. Apa namanya? Oke, bolehlah ini kalau misalnya ini oke, yang bisa memastikan itu nilai apa? Ketak samaannya itu masih berlaku itu adalah pembilangnya gitu ya. Oke, dan ini Anda lihat. Mutlak X tambah 2. Mutlak tambah 2 kan ini setara dengan sekarang gini. Ini nilainya Anda bandingkan dengan ini. Berlaku gini nggak? Kan kalau kita punya gini. Untuk semua bilangan real X X kuadrat kan bernilai positif ya? Pasti positif. Betul? X kuadratnya. X kuadrat nilainya lebih dari sama dengan 0. Sekarang Anda lihat. Antara X kuadrat tambah 9 dengan 9 mana yang lebih besar? X kuadrat plus 9. X kuadrat plus 9. Sekarang saya mulanya. Kalau sebuah pecahan dengan pembilang yang sama tapi penyebut berbeda, kita ingin menentukan mana yang lebih besar dilihat dari sisi apanya? Penyebutnya. Mana yang lebih besar? Penyebutnya yang lebih besar atau yang lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil kan ya? Oke. Jadi Anda lihat yang ini mutlak X tambah mutlak 2 per mutlak X kuadrat tambah 9 ininya pasti lebih kecil nilainya dibandingkan dengan pecahan mutlak X tambah 2. Ini karena mutlak 2 sama dengan 2 ya. Dibagi dengan penyebutnya ini nggak mengandung X kuadrat tambah 2. Eh, X tambah 9. Karena X kuadrat tambah 9 kan nilainya lebih dari 9 kan ya? Berarti si percahannya ini mutlak X tambah 2 ini apa namanya? Dibandingkan yang ini nilainya lebih dari yang ini kan ya? Betul sepakat? Anda ambil pilih aja misalnya X-nya 1 misalnya ya. Kalau X-nya 1 berarti kan penyebut yang ruas kiri 10. Yang kanan 9 kan ya? Anda bisa cek antara 3 per 10 dengan 3 per 9 mana yang lebih besar nilainya? 3 per 9. 3 per 9 kan? Ya. Mungkin besar penyebut nilai pecahannya semakin kecil kalau pembilangnya sama. Betul? Jadi, seperti ini. Ya. Jadi, nanti dari situ Anda bisa apa namanya untuk pembuktian Anda harus banyak dilatih. pembuktian seperti ini itu sebetulnya melatih otak Anda untuk bisa berpikir secara terus struktur. Anda lihat di setiap langkah pembuktian ini itu ada alasan yang logis. Alasan yang jelas. Tidak berdasarkan alasan yang tidak jelas. Misalnya, ini yang pertama. Mutlak X kurang 2 per mutlak eh, mutlak X per 2 per X kuadrat tambah 9. Kenapa jadi begini? Oh, karena ada sifat nilai mutlak nomor berapa tadi? Ya. 3. 3. Kemudian, dari sini ke sini. Oh, ini dari sini ke sini berdasarkan sifat ketah samaan segitiga yang ini. Oke? Anda ingat kalau misalnya apa, penjumlahan dari sebuah bilangan pecahan itu kan apa namanya selama penyebutnya samakannya. Oke, jadi dari sini yang mutlak X min 2-nya berdasarkan ketah samaan yang ini berlaku kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak 2 per mutlak X kuadrat tambah 9. Oke? Nah, Anda masih ingat kalau sebuah pecahan dengan pembilang yang sama tapi penyebutnya berbeda semakin besar penyebut maka nilainya semakin kecil. Oke? Berarti yang ini akan nilainya kurang dari mutlak X tambah 2 per 9. Ya, jadi X kuadratnya dianggap ini, nggak ada gitu ya. Oke? Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini nanti silakan Anda kerjakan latihannya ya. nanti materi ini akan saya share melalui VKLAS. Yang pertemuan minggu pertama juga sudah saya share VKLAS ya. Silakan Anda pelajari. Nanti video rekaman kuliah kita nanti akan saya share di link YouTube saya gitu ya. Nanti silakan Anda bisa bisa lihat itu di channel YouTube saya. Kalau Anda ingin mengulang kembali ya. Seperti itu. Silakan untuk dipelajari lagi ya. mungkin bisa jadi apa yang Anda pelajari sekarang kuliah itu misalnya belum paham. Anda bisa lihat kembali penjelasan saya di channel YouTube saya gitu ya. Silakan Anda pelajari. Oke? Baik, Pak. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke. Baik. kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Jika masih ada yang ingin didiskusikan silakan Anda tulis di forum diskusi ya. Forum diskusi di apa namanya nanti di di bawah yang slide ini ya bahan ajar yang saya sampaikan ini. Oke? Anda kerjakan nanti soal latihannya sebagai bahan untuk responsi nanti gitu ya. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.